ya kalau prakteknya nanti tetap di akhir ya ibu ya ibu saya kasih waktu di rumah pokoknya sudah mati ibu sudah ya terus anak-anakku sudah apa ya ibu sama siapurnya tiba-tiba omong-omong angkil makan sudah oke semuanya tuh ya rumah aman terkenjari ya ibu ya oke ini mana nih RT 40 ibu siap tiga kali ya 123 ibu siap oke masih masih 50% ini lagi ya ibu ya ibu siap ibu mau tahu sebelumnya karena ini saking bagusnya jadi nggak kelihatan jadi saya mau menjelaskan ibu sudah pernah ada yang loga tanaman hidroponik belum ya ini dari pertama kali ini ya kalau mungkin lihat di YouTube atau apa informasi seperti itu sudah ketahnya jelas-jelas mungkin sudah oke nah hidroponik ini kita adakan karena memang salah satu cara tanaman yang tidak memakai lahannya cukup banyak jadi memang kenapa diciptakan apa dibuat tadi karena memang itu tidak membutuhkan banyak seperti kita tahu sekarang bahwa gimana pun itu bisa berguna asal ada peralatannya terus ada kebukitannya terus kita juga punya selain atau panen hasilnya sepertinya nah masing-masing bibit dari indokolik itu nggak sama sumbunya bu maksudnya panennya masa panennya nggak sama kayak kantung kalau waktu nama nggak bersamaan gitu jadi dilihat masih masih kebukitannya ya nah disini kita mau menjelaskan ada tiga kalau atau belakang itu adalah hidropon kita salah satu sistem petani yang dapat sisalkan di lahan dengan luas area yang sempit di bagai tempat baik di nanti di depan rumah mau di lukok mau lihat lah mana apa kita mau di rumah tibu-ibu manapun yang bisa kita pakai untuk hidroponik gitu tahu maka kenapa kok sekarang kita belakang karena namanya kita memburukkan area hujung karena tukung di dunia ini kan juga juga menurun ya karena mereka itu sudah 5% setahun jadi harapannya oh saya nggak punya olahan nih saya nggak bisa tanam apa namanya itu nggak bisa ada ada yang bisa kita salahkan di garis seperti itu terus kan kita senang ya soalnya cek panennya sendiri jadi senang ya bu yang waktu sudah panennya ini sudah bagus masih 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 apa-apa segala macam dan berapa ini masih juga macam-macam kalau diketahkan nanti bisa dapat cara yang dijelaskan nah ini bu ini adalah pesisinya contohnya jadi berapa ini panennya 30-40 hari ya bu asa dari kita masuk akun di jantan sampai masa panennya 30-40 hari nah pertama yang kita siapkan adalah apa kita punya belasnya kayak gini gelas apa bekas nggak apa-apa bu pakai gelas apa bekas terus yang bawah kita wabangnya tiga itu kalau bau punya seluruh mungkin bisa pakai obeng yang kita panasin di kampung mumpuk nah terus itu susuk-susuk gitu nah satunya juga ada logangnya ada satu dua tiga nah setelah itu kita masih kasihkan nah berapa ini ibu harus cari yang menghilang yang bagus jalan yang Bismillah Allah itu masalah tidak jadi ibu karena bibitnya tidak ada bagus atau bisa beli yang tahu itu apa kita sepatutnya nah itu bibitnya begini bisa tapi kalau kamu mau ada di rumah ya Sudahlah beli aja yang yang masih segera masih tegel terus kita potong ke atasnya dikit aja dikit jangan-jangan tahu ya mungkin ya sepertahankan dikit sampai keluar apa ujungnya begini nah kita potong baru sama suka nah nanti baru dimasukkan ke terapanya ke apa namanya kita-kita itu dikasih air gitu caranya gua gampang banget terus tinggal aja nanti 242 hari udah jadi jadi pun tapi kok saya saran ya satu ikut dengan satu yang ajang sama dulu nanti semuanya pulangnya 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 pulang kakak kemana aku ganteng kantong itu aku harus ada dikenapa namanya salam goreng semuanya nah bisa rumah ini dua pulang nanti tutup-tutup aku sebelah sana kampung semuanya selesai nah enak ya hari minggu hari minggu hari minggu atau hari apa waktu enak aku mau makan makan enak ya kalau kangkuk itu cepet kangkuk itu cepet nah apalagi kalau begini berikan kangkuk sebuahnya untuk rumahnya satu apa orangnya cuma botol-tutup itu cuma juga gemuk-gumuk kamu apa-apa kamu yang tahu biasa saya rata kalau bibitnya berusaha saya apa namanya jauhnya panjang terus ke gitu pokoknya masih aja itu juga cepet juga 40 Hai 810 ya pokoknya bisa-besar bukan hilang yang bagus itu baru kita para istri biar rasanya bagus juga bu gitu jadi jauh tadi apa kolom ini dulu pakai aku bawa aku bukan nggak apa-apa bisnis yang dibuang disimpan kita akan taruh di masing-masing rumah pipa ajaran pipa kajang ini itu tanam di depan ke bawah beres bu ya 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 212 banding satu blotong sama sekarang dia gitu gitu ini itu apa saja apa semua tanaman bisa dibilang bisa tapi segera ya pakai tau bisa bisa kalau kami lagi-lagi-lagi kayak gilangnya itu seperti gini bu kayak yang simpan itu kayak kampung selatan dan hobi bisa itu bisa bisa buah-buah nggak bisa ya buah-buah ya ya maka maka bisa berkira-kira sendiri ya medianya bisa kokovit 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 ini terus seraput kelaput kelapa biasanya betang-betang selamat menikmati kira-kira yang masa panennya sama kalau ini empat buah hari baru dijemur dua hari dan polisi barang-barang KB tanduran berambang KB terus dirajang dijual menadol itu juga terkenal karena berambang goreng yang enggak salah berambang itu juga macam-macam ada itu harapan dari pemerintah campak daripada pertemuan ini bisa meningkatkan ekonomi yang enggak kerosok bisa menghemat tidak usah berapa lagi yang kurai bisa juga tetangganya hemat lagi nanti bisa dipot saya kasih bapak-bapak ibu-ibu bisa nanam dipot di rumah masing-masingnya kebetulan ini diajak dua set nanti ibu bisa acapku buatan mahasiswa saya ada 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 nanti kalau semakin macam-macam ya pokok saya ada kak ada kesempatan jadi gini ya saya mau naik awal nggak umum ya tujuannya di sini kan program pengabdian masyarakat ya saya sendiri ibu-ibu di kakak DRT 40 ini dalam notar ini banyak betul-betul anak saya juga mahasiswa juga sudah kakak yang hari ini juga dan dia juga sudah mengabdian masyarakat yang masuk dengan hidroponik di sini saya paham sebenarnya untuk kita penanaman hidroponik tapi apakah dari mbak Yusi ini memasrahkan semua full dengan kita atau mereka memotivasi dalam arti datang cek observasi kita kan harus observasi ya karena hari-hari kita ini banyak matangnya itu maksudnya nah itu saya kita tolong bagaimana ini step-stepnya ini kita bagaimana bagaimana atau dituntun atau hanya dilepas di rumah jadi kalau mau sirkulasi air pakai solar cell bagi sel Jadi itu pun sebetulnya tidak perlu lagi, kalau ingin semprot-semprot, saya siapkan yang ingin disemprot-semprot, yang ingin pakai sirkulasi, itu kan teknologi biotehnologi, kalau pakai sirkulasi itu bisa cepat leparnya. Jadi di Jepang ini, Jepang itu koma dikerahkan dulu. Sekarang bukan ini, airnya itu disurkulasikan, sehingga cepat tumbuh dan buahnya juga jauh lebih lepat. Yang kedua, itu sengaja muncul di pantai, itu nanti dipenuhi ya, supaya umbinya tertutup. Seperti, apa, pisang atau apa-apa, atas rambutnya harus tertutup, supaya buahnya besar. Ini juga nanti ditambah, kami tinggal nanti ada bahan-bahan yang mereka tinggal, nanti ibu akan ngukur, biar tiga kali, ngukur tingginya. Nah itu pak, masalahnya, untuk SDM kita, dalam arti untuk kita harus observe ya. Jepret, selesai. Jepret, selesai. Saya pahamkan, halo, penggaris. Atau, enggak kenal, enggak sejuk. Dikai, enggak, 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 enggak. Merah, merah. Terus observasi ya. Enggak, enggak, enggak. Kasih penggaris, foto juga selesai. Setelah hari, tinggal nunggu. Gakarten, jadi, kan, foto kira pasti tanggal. Enggak, sudah ada tanggalnya yang di Tidak ada, tas merah, edi, kota merah, kemudian Tentu penggarisnya Tentu penggarisnya Tentu penggaris itu Jelas sekali Jepret ke sini Tentu penggaris Tentu penggunaan Tentu penggunaan Bukan dari manusia Tentu penggunaan tapi segera kan kami siapkan solahsel saya ibu sifat sekali ada solahselnya ada pompa ibu sifat sekali ini kan tidak pasang kalau ada tempat ini bisa dipakai alatnya juga untuk melupakan kami bisa juga pot kalau yang dari plastik ibu akan keluar semuanya ibu bisa pakai rockbull rockbull yang kotak kayak serat jerami tembok karpet boleh pakai rockbull bisa itulah yang dimasukkan oke dibuat mahasiswa saya tetapi buku semua kesibukan masing-masing yang menyenangkan mengawaknya nanti semakin besar buka-buka bisa sehingga bisa balik semuanya bisa mencoba semuanya itu kan ini ada di satu tempat oh dua tempat ya dua tempat mungkin di empat jadi nanti kita bisa saling monitor saling menerima sama yang lain saya kasih nanti kalau ada kesempatan saya kasih lampu yang seolah seolah jadi malu bisa cek gulaya jadi ada sudah jadi ibu tidak usah mirami tapi kalau ini mirami sendiri membuat oh dua tempat jadi terpikir tadi ini tidak jelasan itu boleh di dalam rumah boleh orang yang nanti tidur rumah yang nanti di bandingkan rumah yang ibu yang nanti di bandingkan dengan yang disini yang banyak nanti hasilnya lepaskan Banyak-banyak yang luas Berekreknya Di luar Nah ini kan Dibuat 4 level Satu Ukurannya cuma Cuma ada lebih 157 x 2,5 meter Tapi ada 4 Itu 154 Bayangkan kalau kita Berapa lebih luas Yang satu 2 level Sengaja Kembali Mana yang lebih bagus Jualan Atau Di Semuanya Oke Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu biaya dan analisis jadi kita berhidroponik gimana caranya biar gak rugi Lanjut Muluk Oke Terima kasih Iya Selamat siang ibu ibu karena waktunya saya dikasih gak tahu lama jadi nanti akan saya singkat dan saya percepat saja untuk di modul saya jelaskan sedikit dulu untuk pengertian dari biaya yaitu salah satu kompor kunci yang akan membawa perusahaan menjadi semakin besar untuk membuat satu produk terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung itu berdasarkan pembuatan produk untuk berdasarkan produk produksi terdapat biaya tetap biaya buka oke untuk pembuatan biaya langsung itu ada biaya bahan baru dan biaya dulu biaya bahan baru itu jadi bebek nanti mungkin akan muncul kebuka ibu-ibu mengenakan program bisa jadi misalnya kalau misalkan di modul itu kalau misalnya kita bikin mobil sedikit bikin partisinya atau membuat pada sayang kalau untuk biaya ini biaya mungkin nanti dari pembuatan alat-alat jadi kalau untuk biaya yang ini tidak usah digangun dari buku karena alat-alat sudah disediakan dari pihak usi jadi kita pinjamkan misalnya itu pakai dulu biaya buru tidak termasuk ya karena sudah diusahkan sendiri oleh biaya tidak langsung ada biaya bahan baru dan biaya konversial diusahkan kita juga diusahkan diusahkan biaya tepat dan kaya botol diusahkan kita langsung untuk biaya sel alat yang mana kita kasih diusahkan ada perhitungannya sama kaya botol itu biaya yang dibahubah misalnya kalau kita mau bikin jadi gambarnya kalau yang harus kan yang bisa disana sama yang tidak sama ya dan selanjutnya untuk penghitungan titik pulang pokok atau BP untuk biaya tetap tadi sudah biaya sewanya itu disini kita kasih contoh di penghitungan BP di halaman 20 itu ada ya bu tadi ini angkanya disini itu bukan angka yang lengkap dalam artian ini kita kita memberikan contoh penghitungan supaya lebih mudah dimengerti jadi untuk harga dari bibit bibitnya berambang jadi kita ambil penghitungannya itu seharga seratus seratus lima puluh ribu yaitu nanti akan dapat 75 umbi 75 umbi itu nanti akan bisa ditanamkan dalam 75 umbi karena disini umbangnya ada 150 jadi kita tutup 20 kilo satu itu kan 75 umbi jadi kalau 250 umbi baru 75 umbi nya itu 150 ribu dengan contoh yang 50 ribu tapi kalau ada dua ada 3 ribu 3 ribu ditambah tadi ada biaya tetap atau biaya sel alamnya itu memang 100 ribu dari satu umbi yang kita kenal satu lubang itu nanti akan menghasilkan umbi yang baru untuk dapet satu kilo lagi berambang yang lagi siapannya yang sudah matang itu kita kita butuh kurang lebih 75-80 putir berambang gitu ya jadi kurang lebih kalau misalnya ada 150 ubi kok merauhnya akan bisa jadi 8 kilo per 2 bulan lebih ada di titik ulang pokok di ayaman 1819 ini dengan penghidupan orangnya 60-60 satu kilo sepatah berharga 50.000 kurang lebih 20 kilo berarti kan satu juta satu juta itu 400.000 yang masih ada untuk 600.000 misalnya yang 400 Oh saya mau pakai sendiri atau saya berikan tetangga sabu atau mau dijual kita pakai masak sendiri kita mau ada misalnya kalau daripada itu iya ini ini kan biar Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau tadi cara membuat Di blokoni, peralatan apa aja Biayanya apa aja Nah sekarang saya tugasi adalah Fungsi bawang bagi kesengatan Saya dokter kandungan Saya dokter kandungan Jadi waktu dikasih tahu judulnya ini Berarti fungsi bawang merah untuk kandungan Apa ini fungsi bawang beratuh kandungan ini? Ya yang terima kasih saya harus meneliti, jadi di dalam seminggu ini saya meneliti dan akhirnya saya menurutkan banyak kalau diliteratur mungkin ibu ibu sudah tahu bahwa kayaknya yang paling berfungsi itu bawang putih ya bawang putih itu banyak sekali macam-macamnya tapi rupanya bawang merah itu gak kalah jauh, apa namanya vitaminnya jadi bawang merah sendiri fungsinya itu bukan hanya dari bawangnya, tapi dari daunnya pertama jadi ibu ibu yang kalau misalnya perutnya sakit, kemudian diare, lubusan daun bawang ini sangat beranfaat sama seperti daun jamu, jadi lubusan daun bawang ini sangat beranfaat, betul sekali jadi ini penting sekali, nah sekarang kita bahas mengenai apakah fungsi dari bawang merah bagi kesehatan oke mungkin yang pertama, ini ada mitos atau fakta banyak yang bilang orang, kalau minum merah, kalau makan bawang takutnya keteknya bau itu mitos, itu mitos, jadi tidak berit bahwa itu tidak ada pengharunya terhadap bawang ketek bawang ketek itu adalah akibat dari kuman kalau makan kita yang salah, kalau makan kita yang terlalu banyak, mengatur mengatur daging itu bisa membuat bawang ketek permasalahannya, setiap alahan daging pasti dimasuk dengan bawang merah dulu jadi disalahkan bawang merah, kamu bawang merah itu kasihan tapi yang harus kita ketahui bahwa bawang merah ini fungsi banyak, oke yang pertama kita satu-satu judi ya siapa yang waktu kecil, kalau lagi demam dipotong-potong sama ibunya bawang merah, dikasih ingat kalau disini saya dan memang jadi, jadi diketahui bahwa ada kandungan dari bawang merah itu yang bersifat antikretik antikretik adalah penurun demam jadi penurun demam ini, di dalamnya itu ada analisis melok tidak sebanyak paracetamol jadi kalau di penduduk paracetamol cepat, nah tetapi bawang ini fungsinya adalah seperti status apa lebih ke arah lokal jadi kalau kita taruh di, kalau misalnya ada demam, taruh di atas, taruh di badan, di sini, di tiap-tiapnya di tempat-tempat yang pengumpulan panas terbanyak, kita tarik patah, ya, biasanya itu lebih baik terus yang kedua, rupanya terlebih baik adalah kalau ibu-ibu suka kerokan itu memakai bawang ya, jangan pakai kawin, kalau kawin, kawinnya sensitif, jadi buli-buli kan berhubungi semua kan karena kita sudah pakai skincare kan wah, skincare-nya pokoknya, semuanya dibicik sampai kawinnya tinggi ini, sebagainya pakai kawin itu krop, nah kalau pakai bawang ini lebih aman dia karena sifatnya bawang ini tidak keras, tapi nyembut dan semakin banyak dia digesek, semakin dia, tunggu, semakin ditembus, semakin daya panasnya juga bisa terhasil jadi, jadi, bawang sendiri ini memiliki panas tersendiri, jadi panas lokal ya, begitu kita merasa, barangnya kita garap demam, kita potong-potong, kita goreng, kita panasin, kita makan itu akan memberikan badan itu, bentuk panas yang baik tetapi nggak enaknya mesti nggak goreng enak? iya, mesti nggak goreng, tapi bukan goreng kering sampai goreng-goreng itu ya jadi, apalagi yang ketiga, yang ketiga ini adalah untuk ibu-ibu sudah umur 48-49 tahun jadi, bawang ini mengandung fito-estrogen jadi, estrogen alamnya ya, untuk wanitaan, jadi, misalnya ibu mau menembus, makan bawang, konsumsi dimangkasakan 1-2 kali sehari, ya 1-2 kali ya bukan berarti, habis acara ini, ya, bapak ibu, negeri bawang, mulutnya nggak tahu aku rasanya ya, hal-hal terbaiknya, bawang itu disediakan pada saat yang akan tersendiri ya, bukan, apa namanya, fungsinya bukan maksudnya, sewaktu-waktu lagi buktan, tentang-tentang kita sudah berhasil bikin umur kayu bawang umur si bawang, semuanya oke, jadi, penting banget bagi wanita yang mau masuk masyarakat pos jadi, sudah diketahui, ada pesisiannya dan mungkin saya, mungkin gara-gara ini saya juga akan memiliki karena saya sangat-sangat tenang sekali belajar mengenai menopause saya membeli beberapa buku mengenai menopause jadi, kalau kita makan bawang 1 tahun sebelum kita, secara rutin sebelum kita masing menopause ini akan menghindari kejaraan menopause ingat, menopause itu pasti wanita akan menghadapi tetapi ada bagian 2 bagian, ada yang berkejala dan yang berkejala nah, untuk anda masuk ke wilayah yang tidak berkejala konsumsi bawang ini dikatakan dari 1 tahun 2 kali sehari, ini dimasukin makanan yang menghadapi bawang betul sekali yang paling bagus sendiri adalah dia juga pencinta kanker bayu darah, kanker khusus kemudian kanker hati ini sangat bagus sekali untuk menghindari kanker 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 kanker, kanker 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 kwerk oh, iya juga kalau kita buat dalam jumlah banyak jadi peninggu kanker kering betul nggak? ini ada hal yang lucu jadi setelah saya lihat kan semua saya sedangkan maksudnya untuk kanker kode dara saya lihat yang paling banyak memkonsumsi bawang merah itu dua satu Thailand, dua Bali nanti sambal mata potong-potong seger-seger di mata, dan bentar tanpa paling gara terendam di Bali sama di Thailand ya, secara langsung ya sambal tapi jamban juga sambal mata setiap hari bu ya, sepuluh sepuluh, 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 sepuluh semua ya, jadi itulah beberapa fungsi dari bawang merah oke, nah ya, nah baik sepuluh, maupun batang semuanya baik, oke tetapi ada satu hal lagi ingat, bawang merah ini kita masukkan ke dalam tanah ya, jadi kulitnya harus dibuat oke, kenapa? karena kalau kita menggunakan caranya pak universitas si putra ini saya bisa yakin bahwa kita bebas pesticida karena kita hidroponik besi, ini namanya organik lah ini namanya mahal itu dijual boleh langsung kunci dikonsumsi tapi kalau anda lihat bahwa dibeli dari pasar dibeli dari apa namanya super nabet yang pasti ya kita juga tahu hasilnya kita taram dari tanah segera cuci, dikupas terus kupas kulitnya aja ya, sudah dikupi bahwa semua kandungan ratunya ke pesticida reseptisi dari itu semua dikupi kulitnya saja untuk dibuka dan sudah sudah ya, kenapa karena tadi apa namanya bawang sendiri membeli kemampuan untuk nganti batu ya, tapi untuk dikupi jadi jadi terasa kulitnya dibuang aja ya, waktu ibu ya ya, penting kemudian yang terakhir bawang sendiri itu bawang sendiri itu sudah ada yang terbaru saya juga baru baru lihat kemarin saya baru sekitar seminggu ini bawang bawang dimasukkan ke dalam air ditutup rapat disimpan seminggu dimana di kulkas airnya diminum rupanya itu sistem terbiswa Cina kaca kaca itu airnya itu mengandung kuman normal lima kali lebih kuat daripada yakult siapa sih dengannya yakult yakult untuk kuman perkembahan jadi rendaman air bawang yang sampai asam seperti acar itu juga penting jadi kalau minta acar jangan acar airnya juga diminum karena itu asamnya sangat terakhir fungsi dari bawang suhu banyak ya cegahan minoktos kanker bisa bikin kerokan bisa penurun demam ya terakhir tadi bisa untuk bungan tornal bagi usus ya jadi bagi bu bu sukar mau air besar misalnya pisau makan bawang jadi menurut ibu ibu bahwa ini termasuk saya atau gue sayur 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 terakhir dia mengandung fiber jadi jadi ayo kita tanam bawang kita punya bawang organik digunakan untuk kesehatan kita sendiri itu pesan dari saya dan pertanyaannya ini minggu tiap sedangkan bawah-duah ini yang saya baca baca teman makan aja lah yang saya makan teman itu menurut tanah ini bawang itu yang boleh saya baca bahwa bawang itu tanah tanah yang kita enggak tahu ada pesis set apa namanya pupuk yang apakah pupuk awas stesis lebih baik di bu saya pernah baca artikel ya mengenai merah memang banyak sekali manfaatnya sampai kulitnya pun dia bisa gunakan tapi dalam arti ini saya pernah juga baca bawang merah ini tidak bisa langsung kita pupas misalnya tapi untuk masak berikutnya di misalnya malam atau besok itu karena dia melihat racun jadi kalau kita langsung masak ya kita langsung bukain kita pupas nah itu apa tempat misalnya seperti itu karena setahu saya di pasar dijual sudah bukan jadi yang saya tahu jenis tanaman yang seperti ini cuma satu bayam bayam itu kalau dimasak kalau di langsung bu ya tapi kalau enggak bu enggak 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 kalau bawahnya busuk kenapa sih kok busuk gak boleh dikonsumsi itu tapi mungkin kalau sudah busuk kalau sudah busuk di dalam busuk ini sudah semuanya sendiri kemah hati yang berubah di tutup mas selain yang sistemnya kayak bikin acar ya oh apakah ada selamatnya tidak usutnya oke jadi untuk saja dari saya semoga bermanfaat ini perbawangan oke terima kasih ibu-ibu yang tadi bertanya hadiah tinggal satu terus yang satu belum dapat hadiah lagi-lagi satu dua tiga oke siapa yang belum oh bu Adi Bu Antoni